Saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Bapak Masih tadi Mengenai Vicky ini Ya mungkin Kecendrungan akhir-akhir ini Saja yang lebih mengarah Ke dimensi hukumnya Dan cenderung Pendekatannya Kecamatannya itu cenderung juga Lapsial Karena itu kita melihat Di usul Vicky ini Para ilmu sudah banyak dari itu Dan mengembangkan Vicky Untuk lebih sesuai dengan konteks Sehingga akhirnya muncullah Vicky sosial Kemudian ada Vicky ekoromi Ada Vicky harta dan lain sebagainya Jadi ada kecenderungan sedih Terus juga dalam ilmu Vicky ini Untuk memperluas Dan ilmu benar Seperti ada dalam kaidahnya Ketika sesuatu itu luas akan menyempit Dan ketika menyempit akan Luas Jadi ilmu Vicky yang sudah Cenderung ke arah hukum Saat ini diperluas Menjadi Melihat dimensi-dimensi yang di luar hukum Ada Vicky korupsi Kita lihat sekarang Di hukum yang ada Vicky sosial Dan Vicky yang lain-lain Nah jadi Dalam ilmu ekonomi Juga ada buku-buku tentang Vicky ekonomi Nah harapan saya adalah Ketika kita membaca itu Kita juga bisa memperluas Wacananya Tentu perspektifnya Bukan melihat dimensi halaman-halaman saja Ada dimensi yang lebih luas Yang kita lihat Yang akan kita baca Ketika kita mengkaji Vicky ekonomi Nah saya pikir itu Sudah ada kesadaran Jika Para ilmuwan Yang mempunyai Mikron Vicky Mereka cenderung Untuk memperluas itu Nah pendekatan-pendekatan Balu yang di bawah adalah Pendekatan makasih syariah Nah makasih syariah ini juga Terjadi evolusi Dalam disiplin ilmu makasih ini Jasi Rauda Yang terakhir itu Mencoba membawa pendekatan sistemik Dalam kajian Makasih syariah Nah awal mulanya Makasih syariah ini juga mengkaji Maksud-maksud hukum Nah tapi Ketika Jasi Rauda Mengeluarkan bukunya Itu Pak Adi juga tahu Jasi Rauda Sudah membawa Makasih ini Dalam konteks Peranabatan yang Maksud-maksud Karena itu Membawa pendekatan sistem Dalam kajian Makasih syariah Nah jadi Harapannya Ketika Fikih Ekonomi ini muncul Membawa perspektif Hampir besar Silahkan saja Ini menjadi Nanti akan membawa Paradigma baru Dalam Pembangunan Disiplin ilmu Ekonomi syariah Jadi kita bukan Anti-fikih Tapi Kita mau Ketika Fikih ini Kita kaitkan Dengan ekonomi Gajiannya itu Bisa Lebih besar Bukan terkait Dengan Hukum Mu'amalahnya Fikmu'amalahnya saja Jadi Fikih modern Saya pikir Harus bergerak Ke arah sana Untuk Positifis juga Saya juga ingin Klanifikasi Karena ketika Biasanya Ketika saya Presentasi Seperti ini Teman-teman Menganggap bahwa Saya tidak Saya anti Dengan pendekatan Konditatif Tidak Setuju Dengan pendekatan Positifis Bukan seperti itu Maksudnya Yang Kita inginkan Adalah Cara berpikir Yang lebih luas Yang pertama Dalam pendekatan Positifis ini Itu Biasanya Itu berangkat Dari teori Yang sudah ada Karena Sebelum kita Mengetes Dengan Evidence Itu harus adalah Teori yang Membang up Model kita Nah Umumnya Teori-teori ini Adalah Teori yang sudah ada Di dalam Ekonomi Barat Jadi ketika Kita membicarakan Ekonomi Islam Akhirnya Kita cenderung Mengenarkan Teori yang sudah ada Tapi konteksnya Konteks masyarakat muslim Konteksnya Konteks Bank Islam Konteksnya Bank syariah Tapi Teori-teori efisiensi Market Hipotesis Barat Misalnya Nah Kenapa tidak Ilmuwan kita Ini Menggegas Lebih dahulu Teori-teori Ekonomi Islam Nah Sehingga Ketika kita Membangun Model-model Kualitatif Model Positifis itu Nah kita Nanti justru Akan mendukung Teori Ekonomi Islam Jadi teori-teori Baru ini yang Halus muncul Jadi bukan Semangatnya Bukan Memberikan Evidence Banyak-banyaknya Kepada Teori Eksisting Tapi Semangat Lebih dahulu Menciptakan Teori baru Menciptakan Teori baru Kemudian baru Kita kumpulkan Evidence-evidence Untuk Mendukung Teori yang sudah ada Nah ini yang lagging Yang saat ini Kurang Di dalam Komunitas Irmiah Ekonomi Islam Nah padahal ini Sudah dicetuskan Sudah dimasuk Dalam Chaudhuri Misalnya Ada teori-teori Baru Liyau Tapi kebanyakannya Tidak dipakai Dalam Paper-paper Kualitatif Jadi Tidak pakai Teori yang Chaudhuri Bilang Masuk Ya Capra juga Sudah ada Teori baru Tapi ketika Siap baca Teori Tulisan-tulisan Bik-banking Nyarang sekali Teori ini Menjadi teori Yang dipakai Dalam Analisa Konflik Terima kasih